Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Pramptus apa kabar semuanya mudah-mudahan sehat dan baik kali ini kita akan sharing nih berdasarkan pertanyaan dari subscriber kita namanya Sifak Umi Salamah Kak Sifah mau nanya nih Kak Sifah bertanya kepada Pramptus Bang kalau mau berbagi file spreadsheet masih dalam bentuk file spreadsheet ke WA gimana caranya nah waktu itu mungkin saya ngebalsnya sedang sibuk begitu ya sedang ada kegiatan sehingga bisa pakai link Kak nah padahal setelah dianalisis oh mungkin ini berupa file dibagiinnya begitu nah gimana caranya teman-teman supaya kita bisa membagikan file spreadsheet tapi masih dalam berbentuk file spreadsheet perlu diingat sahabat Pramptus bahwa file spreadsheet ini ketika diunduh otomatis filenya akan berupa Excel begitu karena secara offline itu aplikasinya kebanyakan kita menggunakan Microsoft Excel sedangkan kalau di online ya kita menggunakan Google spreadsheet nah baik bagaimana caranya teman-teman teman-teman bisa ke Google Drive silahkan cari file yang berbentuk Excel atau Google spreadsheet nah contohnya ini ya jadwal pelajaran berbentuk X nah teman-teman tinggal bisa di klik titik tiga ini ya nanti disini akan muncul menu download nah teman-teman tinggal download aja klik di download nah nanti akan muncul di notifikasi begitu menu downloadnya nah setelah di klik ini pilih selesai tindakan menggunakan file nah teman-teman disini ada kan menu akan menemukan begitu file berupa Excel yang tadi nih jadwal pelajaran kita unduh tadi pukul 21.23 ya jamnya pukul 21.23 nah teman-teman tinggal cari folder yang tadi di unduh di Google Drive berupa yang Excel tadi ya Google spreadsheet nanti setelah ditemukan di file ini teman-teman bisa ditekan sama tahan pilih bagikan ya setelah ada muncul checklist ini klik bagikan seperti ini nanti teman-teman tinggal share aja ke WA gitu dan nanti pilih apa namanya kontak yang akan dikirimnya nah misalkan disini pekerjaan today oke ya kita kirim nah nanti otomatis bisa berupa file spreadsheet yang dikirimnya begitu nah ini mungkin pertanyaan dari Kak Salamah Kak Siva Omi Salamah mudah-mudahan bisa membantu tutorialnya ya jangan lupa di like, share, and subscribe channel Pramtusnya dan jangan lupa banyak bertanya begitu supaya kita nanti insya Allah kalau bisa dibuatkan kontennya dan supaya lebih bermanfaat untuk banyak orang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh